Hari ini kita bikin ikan Ricatongkol Cue Pokoknya rasanya tuh Nampol banget nih karena pedas juga Kita pake cabai rawit merah Kalau yang doyan pedas Banyakin lah cabai rawit Spesialnya nih untuk temen-temen youtube yang lagi diet Bisa nih pake menu ini Untuk lauknya karena dia Hari ini kita masak tidak pake minyak Sama sekali Jadi goreng bumbunya gak pake minyak Iya Enak apa enggak sih bunda? Dicoba dulu baru komen Rasanya ini kan kalau ikan coy Memang udah mateng sih ya Dia udah mateng Baru pasti tekstur Dia punya rasa daging itu Udah ada rasa-rasa gurihnya Udah ada rasa asinnya Nah waktu kita buat dia jadi Ricat ikan tongkol coy ini Rasanya tuh pokoknya berbeda Tapi enak banget Seger karena ada tomatnya juga Nah ini bahannya ada Ikan coy tadi saya beli tuh setengah dari ikan tongkol coy ini Ikan coy itu ikan tongkol yang udah dimasak ya Jadi kalau orang-orang Jawa sih Saya bilangnya ikan pindang Enak gitu ya bunda ya Oh enak banget ini Ini sebenernya udah mateng Kadang-kadang kita Apalagi kalau kita mau bikin yang diolah sama sambal tuh Dia paling asik banget Terus apa aja ini bumbunya Kayaknya simple banget bumbunya nih bunda Ini bumbunya simple-simple aja ya Ini ada bawang merah Ada bawang putih Ini bawang merah juga Cuman 5 siung doang Bawang putih 3 siung Ada tomat Ada cabai Rawit merah Sama cabai merah Terusnya ini ada daun bawang juga Kalau ini bunda saya mau nanya ya Kalau bumbunya ini nanti digoreng dulu atau gimana ya bunda ya Nah nanti bumbu ini kita akan haluskan Kita gak Hari ini kita gak pakai minyak Hari ini kita gak pakai minyak Kita mau masak Tanpa minyak Yuk nanti kita lihat aja deh ya Tambahan daun bawang sama daun kemangi Wow daun kemangi Pokoknya asik Oke kalau gitu Saya pengen lihat tuh cara masaknya bunda Yuk kita ke dapur Kita akan masak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!